Intro Hai Karamelover, selamat datang di channel Infobarika Taukah kamu kalau ternyata aktor dan artis papan atas Korea pernah mengalami hal yang menyedihkan lho? Sesakit menunggu tapi ternyata di PHP Sudah susah payah syuting berbulan-bulan, eh ternyata tidak dibayar Nah beberapa pejabat di industri ini mengatakan perusahaan produksi yang gagal membayar aktor dengan benar Dan sesuai kontrak karena kerugian adalah masalah serius di Korea Dan ternyata bukan sekali aja tapi berkali-kali, kasian banget ya Nah Mimin udah merangkum 9 artis top Korea yang ternyata gak dibayar full Dan proyeknya juga gak kecil lho Hmm siapa aja mereka? Yuk langsung aja kita bahas Gong Seung Yeon dan Jong Yumi Gong Seung Yeon dan Jong Yumi adalah pemeran dari drama KBS 2 2016 Master God of Noodles Kedua artis ini kemudian mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima pembayaran yang cukup untuk bagian mereka Pada saat itu, agensi Jong Yumi mengungkapkan dia tidak menerima pembayaran sebesar 80 juta won Atau sekitar 900 juta dari Master God of Noodles Kami tidak tahu persis kapan dia akan dibayar Nah menurut Oh Sen, agensi Gong Seung Yeon merilis pernyataan serupa mengatakan Gong Seung Yeon menerima sebagian dari pembayaran kontraknya dari KBS Tetapi jumlah dari perusahaan produksi belum dibayarkan Yang kedua, Kim Woo Bin Di waktu yang hampir bersamaan, aktor sekelas Kim Woo Bin nih juga angkat bicara tentang gaji yang tidak cukup My Daily melaporkan bahwa Kim Woo Bin menandatangani kontrak dengan agensi periklanan pada Maret 2013 Namun hingga saat ini, ia belum menerima pembayaran sebesar 66 juta won loh Atau sekitar 750 juta rupiah Go He Son The Herald Pop mengatakan bahwa agensi Go He Son belum menerima uang untuk salah satu peran dramanya Mereka berkata, kami menempu jalur hukum Kami bekerja sama dengan asosiasi manajemen hiburan Korea untuk mencari solusi Kata perusahaan tersebut Go He Son seharusnya mendapatkan total 260 juta won Atau sekitar 2,9 M dari perusahaan produksi drama yang dia bintangi pada tahun 2011 Pengadilan memerintahkan perusahaan produksi untuk membayar Go He Son jumlah tersebut Tetapi bertahun-tahun kemudian Go He Son tetap belum dibayar Kim Min Jong Kim Min Jong membintangi sebagai karakter utama dalam drama MBC 2009 Strike Love Tetapi tidak dibayar dengan benar Dia seharusnya mendapat 105 juta won Atau setara dengan 98.000 USD Song Yuri Hal yang sama terjadi pada Song Yuri saat berakting di drama 2009 Swallow the Sun Pada tahun 2018, hampir satu dekade setelah seri berakhir Song Yuri masih belum menerima pembayaran penuh loh Perusahaan Song Yuri berulang kali menghubungi asosiasi manajemen hiburan Korea Untuk mengklaim 80 juta won Atau sekitar 75.000 USD tetapi gagal Nah selanjutnya ada Inayong, Hee Jong Jin, dan Rain Inayong, Hee Jong Jin, dan Rain bersama-sama membintangi film Fugitive Plan B Dan tidak dibayar cukup karena perusahaan produksi film akhirnya tutup dan berhenti beroperasi Wow, ternyata menjadi artis dan aktor Korea itu tidak mudah ya Selain harus memiliki skill acting yang mumpuni Mereka juga harus selalu memiliki kesabaran yang penuh Kalau-kalau tidak menerima bayaran seperti mereka ini Ada nggak aktor atau artis yang belum Mimin sebutin yang ternyata belum menerima bayaran penuh sejak membintangi sebuah drama? Komet di bawah ya Baiklah, terima kasih udah nonton videonya sampai habis Sampai disini dulu ya video kali ini Tetapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyeong